Ratusan keris yang berumur ratusan tahun ini dipamerkan di gedung perpustakaan daerah. Dalam pameran, pengunjung dapat melihat proses dan bahan pembuatan keris. Sekaligus, beragam jenis keris yang sudah ada sejak sebelum masa kerajaan Singosari. Siswa sekolah dasar ini pun tampak antusias belajar benda pusaka itu. Keris yang erat dengan citra mistis dan sakralnya, kini sedang dipamerkan di dalam gedung perpustakaan daerah Pacitan. Pengunjung dapat melihat workshop pembuatan keris seperti bahan pembuatan, alat pembuatan, dan cara pembuatan keris lengkap dengan penjelasan sang ahli. Selain itu, dipamerkan pula ratusan keris milik sekitar lima kolektor keris ternama asal Pacitan. Sekitar 100 keris dengan jenis keris lurus maupun lekuk sekaligus keris yang telah ada dari zaman kabudan, yaitu sebelum masa kerajaan Singosari dan masa kamardikan yaitu di era sekarang, dapat pengunjung lihat dan simak penjelasan di balik kisah keris yang dikoleksi ini. Putri Cahaya, murid asal SDN Balai Harjo II, menyimak penjelasan ahli mengenai sejarah keris. Ia mengaku tertarik dan menyenangkan untuk mempelajari keris, karena masing-masing memiliki sejarah dan unik. Keris itu punya ilmu yang berbeda-beda, rasa berbeda-beda. Ya, sejarahnya berbeda-beda. Keris yang paling ujung, yang ujungnya kecil itu, yang untuk sejajang. Kalau kita lihat kan di ujungnya itu kecil, padahal kalau ditarik dia itu bergantung pisau, tajam. Sastro Wardoyo, salah satu kolektor keris asal Kecamatan Punung, mengatakan, jika koleksi kerisnya ada yang sudah berumur 300 tahun lamanya, dan sudah ada sejak sebelum kerajaan Singosari. Ia tertarik mengkoleksi keris, karena keris merupakan salah satu peninggalan Adiluhung yang harus dilestarikan. Keris adalah salah satu dari aset budaya Nenek Moyan. Jadi tujuan awal saya untuk mengkoleksi keris-keris ini, pertama, biar keris-keris itu tidak punah. Ini salah satu aset budaya Adiluhung. Bayangkan saja usianya sudah ratusan tahun, tapi kalau kita rawat dengan baik, Alhamdulillah sebenarnya seperti ini. Pameran keris ini dapat dilihat dan dibuka untuk umum di dalam gedung perpustakaan daerah dan digelar mulai tanggal 6 hingga 20 Februari nanti. Umi Wardah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.